Simu ada? Ada, ada pak. Ada di taman pak? Iya pak, iya pak. Tadi lu? Iya pak, iya pak. Viral sebuah rekaman video yang memperlihatkan Polantas marah-marah ke pengendara motor hingga mengancam patahkan sim. Tak cuma itu, Polantas juga melontarkan kata-kata cacian ke pengendara motor. Rekaman ini mendapat tanggapan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman. Perwira Polri itu menyampaikan maaf ke publik. Polantas bernama Abdullah sudah menjalani pemeriksaan dan mengangkui kesalahannya yang telah mengucapkan kata yang tidak pantas. Kombes Latif Usman mengaku akan mencari tahu keberadaan pengendara untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tapi dia mengakui kejadiannya adalah pada saat dia sedang bertugas mengatur lalu lintas, ada pelanggar yang memang sampai sekarang kami belum tahu identitasnya. Pada saat itu memang kejadiannya ada pelanggar yang dikatakan sudah menerobos lampu merah tapi memang mungkin belum sampai, mereka kayaknya sudah melewati batas karisto. Makanya dihentikan oleh Abdullah ini. Setelah dihentikan ternyata memang ada pelanggaran lain sehingga terjadi perdebatan. Nah, dalam perdebatan inilah istilahnya mungkin dari petugas kami, terus saja kami mohon maaf, hilang, mengucapkan hal-hal yang memang tidak pantas. Dan ini tentunya kami sebagai pimpinan di lantas Polda Metro Jaya, saya mohon maaf sekali terhadap pelanggar tersebut. Dan kami mohon memang minta bantuan kepada media apabila mengetahui alamat pelanggar tersebut, kami akan mendatangi rumahnya, kami akan meminta maaf.